Yo assalamualaikum dan selamat datang di Goa Jalmo Goa Jalmo adalah wisata di daerah Jati Kauman Sumer Yudho, Cendono, Purwosari Dalam video ini kami akan menguraikan objek-objek wisata di Goa Jalmo Terus buka mata kalian Ada beberapa warga yang sedang melakukan aktivitas Pak Wisata Goa Jalmo dikelilingi oleh kebun dan lahan milik masyarakat sekitar Tak heran pemandangan yang disubuhkan berupa hamparan kebun dan lahan milik masyarakat yang hijau dan subur Saya sudah sampai agak jauh ya Tapi jalannya masih terus Kayaknya ini nanti masuk ke arah pemukiman Jadi seperti yang tadi saya ucapkan Mungkin ini menyatu dengan pemukiman Tentu saja seperti namanya Goa Jalmo Maka ada juga objek wisata Goa Jalmo Halo assalamualaikum Selamat siang Sekarang saya bersama saya akan memasuki Goa Jalmo Yang benar-benar goanya bukan wisatanya Mari kita lihat apa yang ada di dalam Goa Jalmo ini Semacam prasasti Semacam prasasti Ayo ketip Mbak Lalu ada juga Nah lubang Mari kita coba kesini Agak sempit ya Saya sampai nungung Lalu kemudian ada kolam renang Perjalanan untuk sampai ke kolam renang sedikit jauh Namun itu terbayarkan saat kalian mulai menyemplung Maksud saya berenang Kami kemudian kembali ke atas Dan tentu saja Kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita mau Kami melihat kafe Dan singgah sebentar Menu andalan kafe mereka adalah Mie Jalmo Dan beberapa makanan lain Pemandangan dari kafe sangat indah Itu membuat perasaan damai dan nyaman Rasanya saya tak mau pergi Di area atas kafe Terdapat berbagai macam permainan Ada semacam gabura untuk beristirahat Ada kursi-kursi bekas warung yang sudah tutup Bahkan ada buku-buku yang masih utuh Tertata rapi dalam kotak pos Namun sayangnya semuanya itu Sudah tidak berjalan dan tidak terawat lagi Kami juga mewawancarai pemilik warung Goa Jalmo Dan mendapatkan informasi bahwa Dari tahun keapa buka itu? 2018 Dulu pas awal-awal aku kuamai banget Yang ini pun seperti ini Ya kan aku sama Sampai ada yang ada yang terjunang Ini kan masih nyambut Oh ini Oh ngetegak mana jari rumah Oh ngekata nunggu warna Ewa Hanang di permainan-permainan kesimpulannya bahwa bisa dibilang pada tahun 2018 adalah masa jaya dari wisata Guacalmo mulai dari ramainya pengunjung yang datang terlebih para kaum pemuda pemudi pemuda pemudi tersebutlah yang merawat melestarikan dan menjalankan wisata Guacalmo ini namun seiring berjalannya waktu para pemuda tersebut beranjak menjadi lebih dewasa dan tentu saja memiliki kesibukan masing-masing yang menyebabkan Guacalmo ini menjadi sepi dan tidak terawat kritik kami untuk Guacalmo mungkin karena sudah tidak terawat yang menyebabkan banyak nyamuk di area permainannya itu membuat kami merasa risih juga banyak sampah yang berserakan di air terjunnya dan bahkan di jalan-jalan yang menimbulkan kesan kotor banyak permainan yang sudah tidak terawat dan tidak layak untuk digunakan kembali video ini dibuat agar masyarakat melek akan wisata dalam negeri dan dengan harapan pemerintah akan lebih memperhatikan sektor pariwisata di daerah mereka juga kami mendengar rumor bahwasannya banyak warga yang tidak mau pergi ke area tertentu karena daerah tersebut rawan akan begal maka kami bertanya-tanya kok bisa bukannya polisi adalah bagian dari masyarakat apalagi kebiasaan masyarakat kita yang suka mengeluh bagaimana bisa mereka tidak mendengar keluh gesa tersebut terima kasih telah menonton